PURWARINE KINAN ALIAS ZE karena perawakannya yang maco dan keren. Namun siapa sangka, PURWARINE KINAN ALIAS ZE adalah seorang transgender yang dulunya adalah seorang perempuan. Fakta kehidupan ZE pun membuat publik terkejut. Meski warganet Indonesia telah mengetahu kalau Thailand merupakan negara, lumrah, bagi transgender. Tapi baru banyak yang tahu kalau PURWARINE KINAN ALIAS ZE adalah gadis Indonesia, yang pernah tumbuh dan besar di kota Medan, Sumatera Utara. PURWARINE KINAN ALIAS ZE dikenal sebagai selebritis tampan, terkenal dan multitalenta di Thailand. Namun siapa sangka ternyata ia dulunya adalah seorang wanita. ZE memiliki akun Instagram bernama Adzizis yang kini telah memiliki 447 ribu pengikut. Di Thailand, ZE dikenal sebagai model, aktor, presenter, dan penyanyi. Bakatnya yang multitalenta di dunia hiburan membuat karir ZE muda meroket. ZE kerap menjadi model di majalah Thailand seperti Tomek dan I Like. Ia juga telah merilis banyak video musik, satu yang paling terkenal berjudul, Have You Ever Really Loved Me? Selain itu, ZE juga aktif warawiri di layar pertelevisian Thailand sebagai presenter dan berakting film. Bisa dilihat dari sejumlah fotonya di Instagram jika ZE adalah sosok pria yang maco. Ia punya wajah maskulin dengan garis wajah tegas. Penampilan maconya semakin menonjol ketika ZE memperlihatkan tato yang berada di tubuhnya. ZE memperlihatkan di akun Instagramnya ketika ia menghadiri acara pernikahan Nong Poi. Diketahui sebelumnya, Nong Poi juga tengah menjadi sorotan lantaran statusnya sebagai transgender dan kini menikahi seorang konglomerat. ZE sendiri rupanya punya hubungan yang dekat dengan Nong Poi. Pada Jumat tanggal 3 Maret tahun 2023, ZE mengunggah potretnya saat kondangan ke pernikahan Nong Poi. Dalam potret itu, ZE tampil gagah mengenakan jas warna biru gelap. Siapa sangka, dibalik penampilannya yang maskulin, ZE ternyata merupakan seorang transgender. Iya, ZE terlahir sebagai wanita. Menariknya lagi, ZE ternyata memiliki darah Indonesia. Artis kelahiran tahun 1988 ini adalah anak pasangan campuran. Ayah ZE orang Inggris, sedangkan ibunya wanita Medan bernama Sri Lestari Kinan. ZE lahir sebagai anak perempuan dengan nama Matanawe Kinan. Meski kini jadi artis di Thailand, namun ZE sempat merasakan kehidupan di kampung halaman ibunya di kota Medan. ZE juga tak pernah berusaha menyembunyikan masa lalunya sebagai wanita. Hal itu terlihat dari beberapa unggahannya di Instagram. ZE beberapa kali menunjukkan potret masa lalunya ketika masih menjadi wanita. ZE pernah mengunggah potret masa kecilnya bersama sang ibu. Terima kasih telah menonton!